Intro Halo teman-teman semua Kembali lagi bersama aku dan Jayan di podcast IKK Kelompok 3 Podcast yang membahas putar dunia kedokteran hewan Khususnya di bidang kebidanan dan kemajiran Nah pada podcast kali ini kita ditemenin sama Sava Adela Dan juga Wicak Buat teman-teman boleh dong disabarin dulu nih Apa kabar kalian hari ini? Boleh disabarin dulu dong penonton-penontonnya Kabar baik dong, kenalin aku Jayan Halo halo kabar baik, kenalin aku Dela Halo halo semua, nama aku Wicak Halo halo guys, oh iya Nisa, sekarang kita mau ngapain sih? Oke jadi di podcast episode kali ini kita mau bahas satu tema yang berkaitan dengan kebuntingan Wah apaan tuh? Jadi bahasan kita kali ini adalah Utopia, Usia Kebuntingan dan juga Distopia Wah asik nih, tapi sebelumnya aku mau nanya Dela nih Boleh boleh, mau nanya apa nih? Menurut kamu, Utopia itu apa sih? Oke jadi menurut yang aku pahami itu, Utopia adalah proses kelahiran normal Yang dimana proses kelahiran itu sendiri merupakan lanjutan atau tahap akhir dari masa kebuntingan Oh oke oke, kalau menurut, kalau nggak salah nih ya yang menurut aku tahu Proses kelahiran normal tuh ada tahapan-tahapannya gitu deh, kalau nggak salah tuh ada 3 atau 4 tahapan gitu Bener nggak sih menurut kalian? Bener, yang bener tuh 3 tahapan ya, jadi kelahiran normal itu tahapan pertamanya ada persiapan Selanjutnya ada proses pengeluaran fetus dan yang terakhir itu ada pengeluaran placenta Tuh kan bener, emang seinget aku tuh ada beberapa tahapan gitu sih, cuman aku tadi lupa gitu urutannya Wah parah nih, aku aja inget tahapan persiapan tanda-tandanya apa aja Apa tuh? Coba dong disebutin dulu Ini ya, tolong dikoreksi kalau salah Jadi tahapan persiapan itu ditandai dengan ambing dari hewan tersebut yang membengkak Terus kulfanya juga membengkak, bener nggak sih? Nah, iya bener banget tuh kata Jen Dan juga nih aku ada sedikit tambahan juga buat tanda-tanda dari tahapan persiapan itu Yaitu ketika palpasi parektal, ketika palpasi parektal itu tuh sudah terjadi pengenduran ligamentum sacroiliaca, sacroisiadica, dan juga otot-otot di sekitar ekor Hmm, itu tuh ternyata tanda-tanda buat kelahiran itu Nah, terus guys, buat tahapan selanjutnya sendiri itu apa ya tadi? Apa tahapan pengeluaran fetus ya? Nah, kalau buat tahapan pengeluaran fetus itu sendiri, gimana sih tanda-tandanya? Hmm, tanda-tandanya itu terlihat jelas kalau diperiksa secara inspeksi Jadi ketika tahapan pengeluaran fetus itu, si hewan itu mengalami perjanan atau dolores Sehingga tulang punggungnya itu terlihat membungkuk Nah, terus juga kantong amnionnya tersembul keluar, gitu Hmm, hebat banget ya Iya, ya, hebat Oh ya, untuk tahap yang terakhir itu ada tandanya juga nggak sih? Nah, kalau untuk tahapan terakhir itu, ya itu tadi dengan tahapan pengeluaran placenta ya Nah, itu tuh bakalan otomatis secara normal keluar pada waktu 3-8 jam setelah pengeluaran anaknya, gitu Nah, kalau misalnya nih kan tadi 3-8 jam ya Kalau misalnya di atas 8 jam itu si placentanya belum keluar itu gimana dong? Nah, kalau itu terjadi kemungkinan besar si hewan itu mengalami retensio secundinarum Wah, apa aneh itu? Nah, jadi aneh aku sedikit ada info juga Sehingga retensio secundinarum itu merupakan suatu kondisi Dimana placenta masih tertahan Karena filikotiledon fetus masih bertaut dengan kripta karakula induk Sehingga placentanya itu tuh gagal untuk melepaskan diri dari keduanya, gitu Hmm, gitu Aku juga baru tahu tuh istilah itu Wah, aku jadi tambah ilmu baru nih Iya, aku nih, aku juga Terus, kan sebenarnya aku tuh sampai sekarang masih bingung gitu Kenapa sih masa kebuntingan antara hewan itu beda-beda gitu loh Bahkan di hewan-hewan yang satu spesies aja tuh bisa beda-beda kayak gitu Iya, memang begitu nih Jadi lama masa kebuntingan itu dapat dipengaruhi oleh banyak faktor Salah satunya adalah jenis kelamin anaknya Dimana induk yang bunting anak jantan biasanya masa kebuntingannya itu lebih lama Nah, benar juga tuh Terus juga yang pernah aku baca juga Kalau jumlah anak yang dikandung itu juga mempengaruhi loh Jadi kayak misalnya anak kembar itu tuh lebih cepat dilahirkan Contohnya nih, misal kuda yang bunting anak kembar Lahirannya tuh lebih cepat 5-10 hari Dibandingkan kuda yang buntingnya cuma satu anak Terus masih ada faktor-faktor lainnya gak sih? Oh iya ada dong Aku kan tadi barusan nyontek ya di Google Jadi dari artikel yang aku baca itu Pada induk yang usianya udah lanjut Usia kebuntingannya itu lebih lama Sekitar 2,5 hari daripada induk yang masih muda usianya Dan selain itu ada juga faktor genetis yang juga ikut andil Jadi untuk anak yang hasil persilangan Itu biasanya lebih lama masa kebuntingannya Daripada anak yang hasil turunan murni Keren banget ya Berarti nih, kalau misalnya nih Kan ada kuda jantan Dia dikawinin sama kuda betina Nah nanti anaknya itu bakalan lebih cepat lahir gak sih? Dibandingkan anak yang dari kuda jantan Terus dikawinkan dengan kedelai betina Begitu gak sih? Keledai, kedelai mah kacang Kamu diajak posen malah ngelawak Nah tapi bener kok yang kamu bilang itu Bener, contohnya bener kayak gitu Nah terus faktor-faktor yang mempengaruhi lama usia kebuntingan Ini kan udah kita bahas nih kan Sekarang aku mau nanya nih ke kalian Udah pada tau belum sih Usia kebuntingan hewan itu berapa aja? Coba deh siapapun yang mau jawab Langsung aja jawab sekarang Udah kalau gak salah sekitar 340 hari Terus sapi sekitar 283 sampai 284 hari Kalau aku nih mau jawabnya untuk anjing dan kucing Kalau anjing itu setau aku itu tuh 58 sampai 63 hari Dan kalau kucing itu 55 sampai 63 hari Bener banget sih guys, bener banget Emang udah pada kayak cerdas-cerdas banget sih Nah terus nih satu lagi Buat domba sama kambing Ada yang tau gak nih guys? Kalau kambing sama domba itu sekitar 144 sampai 150 hari Bener banget Asik Nah kalau dari tadi Kita kan udah ngomongin nih tentang kelahiran yang normal Sekarang kita lanjut lagi nih Ke topik berikutnya Yaitu tentang distokia atau kelahiran yang tidak normal Nah jadi karena kelahiran yang ini gak normal Dibutuhkan tenaga ahli dalam proses kelahirannya Wah menarik banget ya pembahasannya Tapi sebelumnya perlu ditetahui nih Bahwa distokia ini lebih sering terjadi Pada hewan yang masa kebuntingannya di atas normal Selain itu juga induk yang baru pertama kali beranak Dan juga induk yang terlalu cepat dikawinkan Oh gitu Terus kalau penyebab dari distokia sendiri itu apa aja sih? Penyebabnya ada beberapa Yang setauku itu ada penyebab karena hereditary Ada juga karena kelebihan atau kekurangan pakan Manajemen yang kurang baik Traumatik Penyakit Dan juga bisa jadi dari kombinasi dari faktor-faktor yang aku sebutin barusan Wah ternyata banyak juga ya faktor-faktornya Bener Lalu untuk kasusnya sendiri itu pada sapi Biasanya terjadi sekitar 3,3% itu bisa terjadinya Wah lumayan banyak juga ya kasusnya dibandingkan pada domba dan kambing yang relatif jarang Ya bener kalau domba kambing itu lebih jarang kasusnya terjadi dibanding sapi Nah ngomong-ngomong tentang distokia nih disini aku ada nemu kasus nih disini dari skripsinya bulan 2013 Jadi di penerian ini tuh dibilang ada sapi nih umurnya kurang lebih sekitar 1 tahun gitu Jadi sapinya ini mau melahirkan kan Nah pertama tuh kan si sapinya itu dibiarin dulu tuh biar dia bisa ngelahirin normal gitu Ditunggulah tuh sampai sekitar 1 jam Udah 1 jam nih ternyata anaknya masih belum keluar Nah terus karena masih belum keluar juga akhirnya dicek lah Tuh kan sama dokter hewan si sapinya ini Ternyata pas dicek tahap pertama kelahirannya itu gak progresif Nah terus di vulvanya itu ada kelihatan nih kantong amionnya Jadi kelihatan gitu kantong amionnya Nah terus pas diperiksa lagi ternyata sapinya ini udah gak berenjan lagi kayak gitu Waduh kasian banget ya sapinya Itu tuh kan sapinya kurang kontraksi keterusnya Itu bisa terjadi salah satunya karena ketiga seimbangan hormon Jadi cervixnya gak dilatasi secara sempurna Wala kayak gitu ternyata Oh gitu Terus gimana tuh akhirnya sapinya Nah kan sapinya tadi tuh udah kesusahan melahirkan gitu kan Nah terus akhirnya dibantu deh tuh melahirkannya kan sama dokter hewan Nah terus kan tadi kantong amionnya itu kan kelihatan kan Kayak keluar gitu dari vaginanya Nah si kantongnya itu dipecah Terus dilakukan palpasi vagina Tujuannya palpasi vagina ini untuk mengetahui kondisi saluran kelamin si unduknya ini Nah terus juga palpasi ini tujuannya untuk mengetahui kondisi dan juga posisi si fetusnya ini Nah setelah diperiksa kayak gitu baru deh tuh akhirnya si fetusnya bisa dibantu dikeluarin Dikeluarinnya itu dengan cara ditarik paksa kayak gitu deh Wedeh Akhirnya berhasil ya lahirkan sapinya Tapi keren banget dah si dokter hewan yang ngebantu melahirkan sapinya itu Pasti perjuangannya berat banget ya di lapangan Iya ya bener banget Tapi ngomong-ngomong itu emang kondisi sapinya pas mau melahirkan gimana sih Kok bisa sampai terjadi di Stokia kayak gitu Jadi tuh bentar ya aku bacain dulu disini itu disebutkan Disebutkan kalau si sapinya itu ternyata baru pertama kali nih melahirkan Jadi kayak sapi darah gitu deh Oh pantesan kalau sapi darah itu memang beresiko untuk di Stokia Soalnya dia pelvisnya itu terkadang masih kecil gitu Dan itu juga bisa diperburuk kalau misalnya ada perkawinan dengan pejantan yang besar Jadi anaknya itu bakal besar juga Walaah kayak gitu ternyata Nah terus tuh disini tuh juga disebutin kalau Sebentar Nah sepertinya itu ternyata selama bunting di kanusnya Jadi kan dia kayak kurang gerak gitu kan Terus kurang eksersis juga Jadi itu tuh bisa berpengaruh ternyata ke tonus otot Jadi bisa mengaruhi kelahirannya kayak gitu Nah iya bener banget tuh Wah gak terasa banget nih ya guys Ternyata kita dari tadi udah kayak berjam-jam banget deh disini Udah seharian banget deh kita berbincang-bincang disini nih Tapi gak apa-apa dong gak apa-apa Karena banyak banget nih pengetahuan yang bisa kita dapetin hari ini Iya betul banget tuh Nis Kalau kata orang zaman sekarang tuh insightful banget gitu Jadi kayak insightful banget ya Nih aku mau ngucapin makasih juga nih Buat Shafa sama Wicak yang udah sharing-sharing nih bareng kita hari ini Iya terima kasih juga buat Nisa sama Jen yang udah mau ngajakin kita buat sharing-sharing Makasih makasih banyak ya Semoga kalian berdua gak bosan-bosan untuk berbagi temu baru ya guys Amin amin aku juga mau ngucapin makasih yang sebesar-besaran nih buat temen-temen semua yang udah menyaksikan podcast ini dari awal sampai sekarang Nah semoga kita bisa bertemu lagi di podcast selanjutnya Terima kasih teman-teman semua Dadah Dadah Yuh Terima kasih telah menyaksikan podcast ini Jangan lupa untuk like Comment Share Dan subscribe channel ini Terima kasih telah menonton Jangan lupa untuk like Terima kasih telah menonton